di cabut adaptor nya nah dia tetap menyala ya walaupun di cabut adaptor ya masih tetap menyala nah ini ini yang yang terjadi apabila dua-duanya in out teman-teman semua apa kabar berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya ingin memodifikasi router totalingan 300 RT ini menjadi poe out saja ya kalau kemarin kan sudah ada yang namanya poe in dan poe out sekarang hanya poe out saja sebelumnya ini memang sudah support poe in ya untuk lan dan one nya untuk one dan lan nya ini dan nanti akan kita buang diode nya ya sebagai penyara arusnya sehingga nanti dia bisa jadi motif supaya poe out saja ya untuk nantinya dipasangkan dengan modifikasi baik itu HDB maupun switch yang dia bisa in atau out ya oke kita lanjutkan ke modifikasi nya oke teman-teman kita mulai kita bongkar routernya dulu nih buka dua strok ini cabutin ya nah kita lepas dulu dua diode ini pakai solder aja ya biar 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 namaskan kita congkel sedikit penelit selamat menikmati selamat menikmati jangan dipaksa oke ini sudah pas kalau sudah kita copot ini ya positif check power sekarang kita kasih timah dulu biar gampang ini sudah melepas setong gel ini positifnya keluarin masukkan lagi yang kaki negatifnya oke kita kasih diode ya jadi arah diudurnya keluar ya keluar out jadi bukan masuk ke dalam kita sedikit pendekin selamat menikmati 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 selamat menikmati